Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Eric Thohir, menargetkan sebanyak 5.000 warga lanjut usia, lansia, di vaksinasi virus corona COVID-19 setiap harinya. Pada program sentra vaksinasi bersama BUMN yang digelar di Open Space, atau ruang terbuka, Grand City Mall, Surabaya. Untuk vaksinasi dosis pertama, sentra vaksinasi bersama BUMN di Grand City Mall, Surabaya, dibuka mulai hari ini, tanggal 28 Maret hingga 24 April mendatang. Menurut Menteri Eric, kegiatan ini ditukung penuh oleh Kementerian Kesehatan, serta pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kota Surabaya untuk mempercepat vaksinasi di kota besar yang penduduknya juga besar. Sudah? Sudah? Sudah terperangnya sudah begini. Ini kerja gotong royong. Karena itu, kami juga dari Kementerian, melakukan sentra vaksinasi ini membantu. Jadi kita membantu ketika juga adanya vaksinasi tetap berjalan di banyak daerah. Ada yang melalui puskesmas, ada yang melalui tentu ringkas-ringkas daerah. Nah, kita ini hanya membantu mempercepatkan. Nah, target 5 ribu tidak lain tadi yang disampaikan oleh Ibu Guru Gunoh dan Pak Wali Kota, bagaimana lansian ini bisa segera mendapatkan vaksinasi tercepat. Karena mohon maaf, minyak maaf, rata-rata fatalitas atau pematian itu juga tidak berlaku. Vaksinasi kita pada posisi yang cukup, tapi percepatan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, kehadiran vaksinasi yang disupport oleh BUMN ini, Insya Allah akan memberikan percepatan pada terwujudnya herd immunity di Surabaya dan di Jawa Timur pada umumnya. Terima kasih Pak Menteri seluruh supportnya untuk kami di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, menandaskan, kegiatan sentra vaksinasi bersama BUMN merupakan bagian dari komitmen untuk percepatan vaksinasi secara massal dengan memprioritaskan warga lanjut usia. Menurut data Badan Pusat Statistik, di awal tahun 2021, Jawa Timur memiliki sekitar 4,3 juta warga berusia 60 tahun ke atas. 265 ribu lansia di antaranya berdomisili di kota Surabaya. Selain itu, di wilayah kota Surabaya dan sekitarnya, terdapat 27 perusahaan BUMN. Yang dijamin, semua pekerjanya akan mendapat vaksinasi di sentra vaksinasi bersama BUMN di Grand City Mall Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.